Nah kalau belum tangkis pemirsa, dari final Malaysia Masters 2019, Marcus Gedeon dan Kevin Sanjaya berhasil memenangi pertandingan melawan perwakilan Tuan Rumah. Yeay, kemenangan ini sekaligus menjadi gelar pertama The Minions di tahun 2019. Partai final Malaysia Masters berlangsung di Askiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia. Marcus Gedeon dan Kevin Sanjaya berhasil menjadi juara setelah melewati perwakilan Tuan Rumah, Ong Yeosin, Teo Eyi. Di game pertama, Marcus Gedeon berhasil membuat lawannya kewalahan dengan selesi poin 8-5 hingga berhasil menutup game pembuka dengan 21-15. Pada game kedua, Ong Teo sempat memimpin 11-13, namun Kevin Marcus berhasil menyamakan skor jadi 13 sama. Pertanian di game kedua berjalan lebih sengit, namun Marcus Gedeon dan Kevin Sanjaya memastikan kemenangan straight game setelah menang 21-16 dan meraih gelar juara ganda putra Malaysia Masters 2019. Kemenangan ini menjadi gelar pertama The Minions di tahun 2019 setelah Marcus Gedeon pulih dari cedera otot leher pada final tour BWF 2018. Sementara di nomor ganda putri, Grecia Poli Apriani Rahayu harus puas dengan podium kedua. Grecia Apriani gagal saat melawan Yuki Fukushima Sayaka Hirota dengan rubber game. Walau sempat unggul di game pertama dengan poin 21-17, Grecia Apriani harus menyerah di dua game selanjutnya dengan poin 16-21 dan 16-21. Ini menjadi kekalahan ke-6 Grecia Apriani melawan Fukushima Hirota. Dengan berakhirnya turnamen Malaysia Masters 2019, para atlet bulu tangkis ini harus segera bersiap untuk melanjutkan tour BWF selanjutnya, yaitu Indonesia Masters 2019, yang akan berlangsung pada 22 hingga 27 Januari mendatang di Istora Senayan, Jakarta. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.